Kalau ngomongin kebiasaan anak muda zaman now, itu agak unik-unik nih ya Kira-kira apakah ada nih kebiasaan buruk dari anak-anak zaman sekarang ya Yang dapat menjadi penyebab gagal ginjal di usia muda? Jawabannya ada, banyak banget Mungkin yang melakukan hal ini tanpa sadar nih dan masih merasa sehat-sehat aja sekarang Tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana nih kondisi ginjal kita Hai assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin Gagal ginjal itu merupakan kondisi yang menyebabkan tidak berfungsinya Salah satu atau kedua ginjal kita Bisa bersifat akut ya baru terjadi Ataupun yang kronis udah lama gitu ya Mungkin dulu kita mendengar orang gagal ginjal itu usianya yang udah lanjut gitu ya Udah dewasa, udah tua gitu ya Sekarang usia muda juga udah sering nih kita denger Bukan berita baru lagi ya kita denger kalau anak muda ada yang mengalami penyakit ginjal Dari mana lagi? Kalau bukan dari gaya hidup dan juga kebiasaan yang tidak sehat Itu dapat menjadi pemicu ginjal kita mengalami penurunan fungsi Sehingga bisa terjadi gagal ginjal di usia muda Tanpa disadari lagi nih mungkin kita teman-teman gitu ya Udah membahayakan kesehatan ginjal kita dengan kebiasaan yang buruk Yang pertama nih kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dialami Atau sering dilakukan oleh anak muda Dan itu bisa mengganggu fungsi ginjal gitu ya Bisa mencetuskan terjadinya gagal ginjal juga nih Kalau terus menerus Yang pertama itu karena sering begadang Gak heran ya anak muda zaman sekarang ini sering banget begadang ya Mulai dari nongkrong di luar Atau nge-game nih di rumah Atau yang perempuan biasanya nonton drama Rakor gitu ya dan sebagainya Padahal tidur malam yang nyinyang itu sangat penting Untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan Termasuk kesehatan si ginjal ini Ketika kita sedang tidur dan istirahat Itu tuh tubuh organ-organ kita itu bisa recovery dengan baik Dan kalau kita tidur kerja ginjal itu akan lebih ringan Namun kalau kita begadang itu akan memicu kerja ginjal itu menjadi Keras, kuat gitu ya Dia gak istirahat-istirahat juga gitu Makanya dia capek bisa mengalami penurunan dari fungsi ginjal akibat begadang tadi Selanjutnya itu adalah kurangnya minum air putih Minum air putih dalam jumlah yang cukup Itu sangat baik untuk menjaga fungsi ginjal Agar tetap optimal nih kerjanya Ginjal kan memang berfungsi untuk membersihkan garam atau natrium Dan juga racun-racun dari dalam tubuh kita ya Dengan minum banyak air itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya batu ginjal juga nih Kalau bagi orang yang sehat ya Yang tidak mengalami gangguan ginjal ya Itu disarankan untuk mengkonsumsi air minum itu 2 liter per hari Untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal Namun ketika orang yang memang sudah memiliki masalah ginjal Atau bahkan mengalami penyakit gagal ginjal gitu ya Mungkin akan ada batasan nih untuk asupan cairan Dan anak muda sekarang kan gak hanya mengkonsumsi air putih aja ya Banyak minuman-minuman selain air putih yang sering dikonsumsi Itu dapat mengganggu kesehatan dari ginjal juga ya Selanjutnya sering mengkonsumsi makanan-makanan olahan Makanan olahan itu supaya awet Biasanya sama produsen itu dinaikin di natrium dan juga fosfor gitu ya biar awet Sementara orang yang memiliki penyakit ginjal Itu harus membatasi fosfor dalam makanan Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa asupan fosfor yang terlalu banyak dari makanan olahan Itu dapat membahayakan kesehatan ginjal dan juga kesehatan tulang Natrium atau garam juga nih yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita Itu akan mengganggu dari fungsi ginjal Atau fungsi ginjal itu akan lebih berat gitu ya Selanjutnya itu karena terlalu sering mengkonsumsi daging Ingat ya terlalu sering Bukannya tidak boleh sama sekali mengkonsumsi daging Kok bisa? Karena hewan atau daging hewan gitu ya Itu akan menghasilkan asam dalam jumlah yang tinggi di dalam darah Itu bisa membahayakan ginjal dan menyebabkan namanya itu asidosis gitu ya Kondisi asidosis itu merupakan kondisi ketika ginjal kita itu tidak mampu menghilangkan asam dalam waktu yang cepat Protein hewan ini memang dibutuhkan untuk pertumbuhan, pemeliharaan Karena dia protein yang bagus gitu ya Dan perbaikan sel saya yang ada di dalam tubuh Namun pola makan tetap harus diimbangi dengan makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran Selanjutnya kebiasaan yang sering mengkonsumsi alkohol gitu ya Minum alkohol terlalu banyak dan juga sering itu dapat melipat gandakan nih Resiko kita untuk terkena penyakit gagal ginjal kronis Apalagi ya zaman sekarang biasanya mengkonsumsi alkohol nih pada anak muda itu katanya terlihat keren Karena pergaulannya seperti itu gitu ya Dan itu sebaiknya dihindari dan tidak boleh ya Apalagi ditambah dengan merokok gitu ya Resikonya akan lebih tinggi lagi nih Perokok yang merupakan peminum alkohol juga itu akan memiliki peluang sekitar 5 kali lipat lebih besar terkena penyakit gagal ginjal kronis Yuk berhenti merokok dan jangan mengkonsumsi atau minum-minum alkohol ya Selanjutnya yaitu mager Nah siapa nih yang mager Males gerak Anak muda zaman sekarang gitu ya Biasanya nih mager gitu ya Karena mau apa-apa bisa belanja dari rumah Tinggal lihat nih di HP Tek 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 belanja Pesan makanan males masak misalnya Belanja lewat HP juga Jadi posisinya cuma duduk atau berbaring gitu ya Jadi itu merupakan kondisi yang tidak sehat nih untuk tubuh kita ya Karena memang sangat dianjurkan untuk banyak gerak termasuk berolahraga Karena aktivitas yang berhubungan dengan berat badan, pola makan, tekanan darah dan juga metabolisme gula itu sangat bagus apabila kita melakukan olahraga atau gerak gitu ya Kebiasaan selanjutnya yaitu sering mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis Emang enak banget ya makan manis Gula ini dapat memicu terjadinya obesitas atau peningkatan berat badan dan juga meningkatkan resiko seseorang terkena tekanan darah tinggi dan jelas ya bisa terkena penyakit diabetes juga Kondisi ini merupakan penyebab utama untuk terjadi penyakit ginjal juga nih Gula memang sering ditambahkan ke makanan dan juga minuman yang mungkin kita anggap itu kurang manis gitu ya Atau ditambahkan ke masakan gulanya gitu ya kurang manis nih sambalnya kurang manis nih apa gulanya misalnya itu tambahin gula Sebaiknya itu dihindari atau kalau mau pakai gula itu dikit aja gitu ya Nah jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu cukup sering kan dilakukan oleh anak muda Dan ternyata itu bisa menjadi penyebab terjadinya ganggal ginjal pada usia muda Sebaiknya mulai sekarang mulai batasi atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik gitu ya Agar kondisi ginjal kita itu tetap terjaga Agar kita selalu sehat sampai kapan nih usia kita gitu ya Yang penting kita melakukan yang terbaik dulu nih zaman sekarang gitu ya mulai lifestyle kita jadi lebih bagus Gak bisa memang langsung cepat-cepat gitu ya setidaknya kita udah ada niat udah tahu harus mulai dari mana Dan jangan lupa selain olahraga yang cukup konsumsi makanan yang lebih sehat Pola hidup dan tidur atau istirahat yang cukup serta yang paling penting kelola stres juga dengan baik ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga video saya bisa membuka wawasan teman-teman semua ya Yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel saya Dr. WSP Dan juga jangan lupa nih di follow instagram, di juga tiktok Teman-teman bisa melakukan pertanyaan, berikan pertanyaan nih tentang kesehatan di IG gitu ya lewat DM Nanti saya akan bales satu persatu, mohon maaf agak lama tetapi pasti saya bales Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax